Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menangkap dua kurir sabu jaringan Aceh Jumat pagi. Barang haram ini akan diadarkan di Surabaya, Jawa Timur dan Banten. Namun di tengah perjalanan, pengiriman paket sabu ini digagalkan oleh petugas kepolisian. Inilah video amatir penangkapan kurir sabu berinisial SH berusia 44 tahun asal Aceh. SH digerebek di dalam bus Damri saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 12 Maret lalu dengan barang bukti sabu sebanyak 3 kg lebih. Sementara kurir sabu lainnya berinisial AN berusia 58 tahun asal Aceh ditangkap pada 18 Maret lalu dengan barang bukti sabu seberat 489 gram atau kurang lebih setengah kilogram. Brigjen Paul Henry Marpaung, Kepala BNN Provinsi Banten menjelaskan, barang ini akan diedarkan ke Surabaya, Jawa Timur dan Banten. Selain mengamankan sabu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Kedua pelaku kurir sabu telah melanggar pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun hingga seumur hidup. Kemudian yang bersangkutan berangkat dari, bukan dari Aceh, mereka berangkat dari Sumatera Utara, Kuala Namu, menuju Bandara Sukarno Hatta. Kalau yang ke satu lagi, yang bersangkutan atas nama AN ini, dia menggunakan modus, menggunakan jalan darat, bus. Jadi dia menggunakan backpack, di dalam backpack itu ada pakaiannya, di dalam pakaiannya itu ada tersimpan bungkusan permen kopiko, bungkusnya, covernya. Di dalamnya, ya kita temukan ampetamin yang kurang lebih 489, sekian gram, tujuan Jakarta. BNN Provinsi Banten akan mengantisipasi peredaran narkoba di bulan Ramadan dengan cara melakukan pengawasan ketat bersama dengan kepolisian dan bea cukai.